satu aja Pak kalau Al-Quran tersusun rapi saya uji tauhid itu berdasarkan tafsir itu Pak ya kata tauhidnya itu ya begini Bang kalau misalnya kita buka Al-Quran ya kan kan disana tersusun apa kata kata surat surat huta di ayat 1 disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci Nah kalau kita buka lagi nih orang muslim ya buka lagi Al-Quran terus kita baca-baca terus kita baca-baca kemudian kita kelompokkan saya pernah mengkelompokkan begini kayak misalnya tentang sholat itu ada 100 kata ada ada 83 kalau nggak salah ada kata 83 tentang sholat gitu kalau tidak salah saya ya mengelompokkan mungkin silap saya berarti Oh ini tentang sholat ada 83 ayat gitu kan gitu ini tentang perniagaan ada sekian ayat ini nanti tentang tentang apa tentang pengelolaan seperti penciptaan alam gitu kan ini ada berapa ayat gitu tentang pernikahan ada berapa ayat bahkan di saking terperincinya sampai tentang bersuci juga kan ada gitu Pak nah begitu maksudnya terperinci Pak terperinci makanya saya bingung Pak Bapak tadi bilang terperinci itu Pak kalau dalam satu surah itu dijelaskan bukan semua disitu itu benar namanya terperinci Pak kalau dalam satu Quran cuman di mana-mana itu bukan terperinci Pak jadi jadi pencar kemana-mana menjelaskan sesuatu jadi bingung kalau begitu menurut saya Pak kan dari awal jadi buat terperinci menurut saya kalau begitu dari awal kan misalnya di surah Al-Baqarah menceritakan tentang masalah A ya aja udah semua itu terperinci maksud saya gitu begini Pak maksud terperincikan dari awal saya bilang ada surat yang namanya muktaman dan ada ini suaranya gak jelas malikin lu lanjutlah malikin suara gua putus-putus maksudnya begini Pak terperinci begini kan saya dari awal sudah bilang ada ayat yang memang gamblang untuk dimengerti ada yang tidak gamblang dimengerti itu satu kemudian saya sebutkan dari pertama tadi ketika kita membaca satu ayat kemudian kita menemukan ayat yang lain itu untuk menguatkan nah itu untuk menguatkan untuk memperjelas untuk memperjelas lagi contohnya misalnya saya tadi sore saya sudah mencontohkan surat Azumar dengan surat Ataha dimana dalam surat Azumar itu mengatakan bahwasanya Allah akan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa nah kan masih masih secara umum ini mengampuni dosa-dosa kemudian nanti dari surat Ataha ini dijelaskan ternyata diampuni dosa itu dengan cara bertaubat nanti akan dispeksifikan lagi-lagi ayatnya akan gitu jadi makanya saya bilang dari awal satu ayat dengan ayat lain itu akan menguatkan bukan kontradiksi begitu jadi menurut Bapak ini Quran jelas dan terperinci dalam bahasa Arab yang mudah dimengerti enggak menurut Bapak gitu Hai sangat mudah dimengerti Hai kenapa saya bilang sangat mudah dipengerti bagi orang yang punya ilmu gitu loh tapi kalau orang yang cuma dasar-dasarnya dasar-dasarnya hanya untuk menafsirkan sendiri dengan keegoan sendiri tanpa dasar ilmu yang mencukupi gitu kan nah itulah nanti penjelasannya lagi bahkan bakal balik lagi ke begini Pak bakal balik lagi ke masalah masalah al-masalah dari suri yang kita baca tentang A'udzubillah itu Bang Pak Badut gini Pak Pak Badut sudah mengatakan suatu kalimat yang blunder ya Pak Badut katakan untuk orang yang mengerti ya gini Pak haa tafsir tafsir itu ada bukan hanya untuk Indonesia tafsir itu berlaku juga untuk orang yang bisa berbahasa Arab apakah mereka tidak mengerti bahasa Arab mengerti iya tapi kan saya sudah bilang tadi begini Bang saya contohkan tadi ketika ada ketika satu cerita ketika satu cerita disuruh baca gitu kan disuruh baca dengan orang Indonesia sendiri dengan bahasa Indonesia cerita tertulis orang akan bisa berasumsi beda-beda gitu kenapa karena dalam kata-kata ini tadi ada ada dalam cerita tadi mungkin ada menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan yang orang awam ilmunya tidak cukup gitu kan tidak menguasih tata bahasa Indonesia mungkin tidak paham gitu jadi begini Alquran itu akan mudah dipahami bagi orang yang berilmu apabila orang itu tidak berilmu maka akan akan sulit untuk memahami begitu juga dalam Alkitab apabila kamu tidak mempunyai ilmu dasar untuk memahami Alkitab maka akan bingung gitu loh contoh misalnya saya bilang contoh nih ya kan kayak Bang Malik saya masih ceritanya tadi sore nih kan ketika ketika Tuhan menciptakan menciptakan ini dalam Alkitab ketika Tuhan menciptakan bumi dan langit ini dengan bertiang-tiangnya apakah orang awam tanpa ada penjelasan yang lebih detil akan mampu memahami tiang yang bagaimana ini di dalam surat Luqman Allah juga menciptakan langit tanpa tiang yang kelihatan sama-sama tapi enggak kelihatan sama baik-baik sama-sama kan sama sekarang begini Coba kita pahami tiang yang bagaimana ini apakah tiang seperti yang kita lihat sekarang ini tapi gini kalau gaya-gaya bahasa itu coba jawab dulu coba jawab dulu coba jawab dulu menurut abang suruh buka dia suruh dia buka ayatnya Bang bentar dulu begini Coba Abang jelaskan dulu tiang yang bagaimana di dalam kita sudah mau lari kebangan nanti-nanti ini contoh ini enggak lari Bang ini enggak lari inilah contohnya kita bingung dengan 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 ayat tadi yang kita apabila kita tidak ada ilmu tadi kita nggak sampai gitu sekarang saya tanya Coba Abang menjelaskan maksud tiangnya itu yang bagaimana yang abang paham tiang itu suruh dia buka ayatnya aja Bang biar jelas Bang dia akan bisa open game punya laptop ini gini kita klirkan satu-satu nanti kalau sudah bahas itu pasti menunggu di situ enggak ini untuk mengklirkan yang sebelumnya gitu ini untuk menguarkan ini bahasa metafor sama di dalam kalau di dalam bahasa sebentar-sebentar jadi begini ya bahasa metafor itu di dalam Alkitab banyak seperti Tuhan berbicara tangan kananku ya tangan kananku nah Yesus dikatakan itu tangan kanannya ya kan nah itu berbicara kita harus melihat ke ini bukan berbicara merujuk kepada literatur lain tidak tapi melihat merujuk kepada adat isyadat Israel orang Israel memahaminya seperti apa karena peristiwanya jadi begini ya beda Pak kalau kita memahami Quran dengan adat isyadat Quran beda beda dengan sorry adat isyadat Arab beda dengan memahami dengan tafsir beda nah gini atau memahami dengan hadis jadi memahami adat-adat Israel itu apa yang dipahami orang Israel bahasa apa kosa kata apa kayak gitu Pak jadi tentang piang tentang tangan kanan itu memahaminya sesuai adat-adat isyadat orang Israel karena peristiwa terjadi ya peristiwa terjadi di kalangan Israel di tengah-tengah Israel gitu Pak jadi nggak elok kalau kita mengkaji sesuatu bahasa Alkitab dengan adat isyadat Arab nggak nyambung saya tanya dengan Bapak sendiri pemahaman Bapak tentang tentang ayat itu Bapak memahami kata makna tiang itu bagaimana apakah tiang itu seperti tiang bangunan tinggal itu metafor Pak dari mana dari mana Bapak bisa memahami itu gitu bagaimana itu bagaimana pendeta akan menjelaskan bahwasannya tiang itu akan diceritakan seperti-seperti ini kan itu ada kajian lagi ilmu yang memang mencakup iya makanya di dalam Alkitab ada yang namanya membaca satu perikob kalau itu kita keterapkan ke Quran itu Quran kan tidak mengenal perikob Kak ya betul ya Pak beda Alkitab itu mengenal baca satu perikob karena apa yang terkandung di ayat 5 itu dari ayat 1 sampai selesai di tengahnya tentang tiang itu nyangkut semua bisa dipahami beda karena begini Pak ya kalau memahami Quran Quran itu tidak mengenal perikob contoh Bapak tadi mengatakan seperti itu terperinci di dalam surat harim ayat 11 nya berbicara Firaun nah ayat 12 nya berbicara tentang Ibu Isa nggak nyambung kan kalau Bapak mau merujuk ke kata terperinci atau satu perikob situ sudah gagal ini beda-beda Pak jadi gini rumus cara membaca Quran dengan cara membaca Alkitab jangan disamakan saya nggak menyamakan saya tidak menyamakan mohon maaf ya Bang Malik ya itu Alkitab dalam original teks nggak ada perikob itu begini Alkitab dalam original teks nggak ada perikob nggak ada perikob nggak ada perikobnya iya perikobnya kan ada di atas tapi itu alur ceritanya dari ayat 1 sampai ke lesa itu nyambung sekarang itu namanya perikob perikob itu bahasa apa Bang? perikob itu dari bahasa apa? bahasa kita lah bahasa Yunani lah Bang dasar perikob itu kan bahasa Yunani Bang iya iya kan sudah dipakai ke bahasa Indonesia Pak kan saya tanya dasar bahasa perikob itu bahasa apa? bahasa Yunani kan? etimologi Pak kalau Bapak mau merenang etimologinya begitu Pak iya kan saya tanya tadi bahasa dasarnya itu apa? oh bahasa dasar-bahasa dasar kata dasar perikob? dari bahasa mana? Yunani kan? bukan itu bahasanya Pak etimologi enggak kan tadi tadi Bapak menyebutkan perikob saya tanya dasar kata perikob itu dari bahasa mana? coba oke kalau Bapak bertanya tentang perikob dari bahasa mana yuk kita kaji perikob itu asalnya dari mana? etimologi kata perikob iya enggak perikob karena yang saya tahu yang saya tahu perikob itu dari bahasa Yunani nah sekarang penganut Injil itu memahami perikob begitu kan maksudnya setiap ayat itu ada perikobnya kenapa harus menggunakan bahasa Yunani untuk istilah Injil yang aslinya itu dari bahasa Ibrani waduh Injil bahasa Yunani Pak ditulis original textnya enggak tahu enggak tahu bilang saya Pak saya enggak tahu bilang itu kalau Injil dari bahasa dari bahasa apa dari bahasa Yunani iya Injil bahasa Yunani Pak kalau kitab Tanak ya kitab Tanak ada bahasa Ibrani ada bahasa Aramaik sebagian kitab Esther ya itu bahasa Aramaik kitab Danie itu itu ada bahasa dari Suriani gitu kan dari Suria enggak ada bahasa Suriani gini Pak gini coba Bapak baca lagi lah coba Bapak baca lagi Bapak kalau mau masuk gini sebentar gini Pak kalau menurut Allah di dalam sahih Ibn Hiban jilid 2 halaman 96 sampai 97 Allah menurunkan 100 kitab termasuk Taurat Injil Sabur dan Quran dan kitab yang diturunkan kepada Syih ya Suaib ya itu nah diturunkan dalam dua bahasa bahasa Arab dan bahasa Suriani bahasa Suriani itu bahasa Syria Pak bahasa Syria kan ya makanya Isa Almasih Isa Almasih itu bukan bahasa Arab bahasa Syria bahasa Arabnya itu Yasuh baik Allah menurunkan seluruh kitab Bapak sudah pernah baca kitab Ibn Hiban sahih Ibn Hiban belum 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 ya coba saya kasih nempal kitabnya baik gak apa-apa jelasin terus saya dengerin ya gak apa-apa kita berbagi aja Pak artinya kita bahas step by step jangan dicampur adukan kalaupun mau masuk ke dalam Alkitab ayo sahih Ibn Hiban nah ini sahih Ibn Hiban itu ada delapan buku delapan jilid nah tentang apa nih ya yang membahas tentang tentang kitab yang Allah turunkan ya nanti Pak Badut saya gak usah kita lanjutkan bicara dengan Pak Tauhid Tauhid tadi lanjutkan nanti ini Pak Badut kalau mau kalau mau DM nomor WA nya saya kirim nanti saya kirim sahih Ibn Hibannya yang delapan jilid ini nanti kita bahas Pak Badut baca dulu baru kita bahas kan gak elok kalau Pak Badut belum pernah baca lalu saya membahasnya kan gak elok gak gini Bapak kasih kisih-kisihnya tentang apa saya kasih referensinya dimana nomor 966-97 tentang Allah menurunkan kitabnya ada 104 nah semua kitabnya 104 itu termasuk kitab taurat injil syabur quran dan kitab kepada syid kepada ibrahim ya itu tetapi hanya dalam dua bahasa bahasa suryani dan bahasa arab itu Pak jadi tidak ada bahasa Hebrew jadi kalau misalnya kalau misalnya kita searching ini kan Bapak kan banyak data-data kadang-kadang searching juga di Google kan gitu ini bukan Google Pak ini kita PDF enggak enggak ya Bapak kan ambil PDF dari mana dari Islamnet dari kan dari menggunakan menggunakan jasa internet kan gitu iya iya jadi kan kita bilang menggunakan Google lah kan kita biar lebih umum kita biasa nyari-nyari di Google nah kadang-kadang pas kita nyari di Google itu kan penjelasannya ada yang yang bahasanya itu kan udah jelasin boleh di uji ada kajiannya NU pun NU link Google NU itu mengkaji memang 104 Allah turunkan kitab di dalam dunia dan 104 kitab itu hanya dalam dua bahasa suryani dan Arab 104 bukan 114 Oyen saya ini ada baca juga apa tepingan di bawah katanya nanti saya kirim ini ya biar Pak Badut baca dulu baru kita kaji sama-sama oh boleh lanjut Pak Tahuhid bahasanya jadi kalau balik lagi ke tadi tadi kan maksudnya begini kan tadi sore dengan Bang Malik kita kan udah saling ngobrol tentang ada ayat-ayat itu yang memang harus diperjelas maksudnya diperjelas ini bukan disitu bukan tidak jelas gitu kan bukan tidak jelas tapi itu masih secara umum ketika misalnya dari Azumar tadi yang bahasanya Allah akan mengampuni segala dosa gitu kan Allah akan mengampuni segala dosa jadi kalau misalnya secara gamblang terus kita terima mentah-mentah gitu kan kita terima mentah-mentah tanpa ada pengkajian lagi tanpa ada bertanya lagi tanpa ada ingin mengetahui yang sebenarnya gitu kan jadi akan menimbulkan pemahaman yang yang bertolak belakang nanti dengan ayat yang diperkuat lagi itu maksud saya contohnya misalnya ketika kita bilang Allah ngampunin kok Allah ngampunin semua dosa jadi misalnya tidak ada lagi klasifikasi mana dosa yang memang Allah tidak ngampuni atau dosa mana yang seperti ini diampuni dengan cara apa gitu apabila melakukan dosa ini harus digantikan dengan apa kan itu ada nanti gitu perinciannya lagi gitu bang maksud saya oke berarti kalau gitu Quran itu kalau gak ada tafsir itu pak itu dia gak bakal bisa berdiri sendiri kan harus dibantu kan bisa kalau kalau tidak ada tafsir begini bang kalau tidak ada ini ini tafsir tafsir orang kenapa orang bisa menafsirkan ini kan ini dulu pertanyaan kenapa orang ada orang bisa menafsirkan intinya ada yang menafsirkan itu mempunyai ilmu gitu dalam menerjam maksud saya gini pak itu Al-Quran firman Allah setuju setuju sekarang apakah manusia bisa tahu apa yang diinginkan oleh Allah bisa 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 manusia bisa tahu apa yang diinginkan Allah bisa bisa contohnya nih kalau begitu yang menafsirkan itu pasti pernah bertemu dengan Allah tapi dia bisa tahu maksudnya Allah itu apa dong sebentar tidak begini bang contoh nih Allah kan menurunkan nabi bisa contohkan ya Allah kan menurunkan nabi sebentar bang fahmi kita seling beri waktu bang fahmi ya contohnya seperti ini bang sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah nah kan kita tahu kita jadi tahu oh ternyata aku diciptakan itu Tuhan maunya aku untuk taat kepadanya itu itu maksudnya saya bilang tahu manusia itu tahu apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat itu oh ternyata aku ini diciptakan untuk beribadah taat kepadanya itu salah satu contohnya oke gini Malik Il bisa tolong bukain gua Quran gak Malik Il coba boleh boleh coba buka Altarim Satwa aja suruh dia baca coba itu bisa tahu gak penafin oh baik coba Altarim itu udah juga kita bahas Altarim ya coba bisa tahu gak kalau tanpa tafsir ya sebelum kita ke Altarim ini Oyen ya Oyen kamu baca sesungguhnya penjelasan ini terdapat dalam suhub lembaran-lembaran yang dahulu yaitu suhub yang diturunkan kepada Ibrahim ada kitab yang diturunkan kepada Ibrahim oke Altarim ya gini bang bang coba abang ulang pertanyaan abang baik coba ulang enggak bukan ke Pak Badut Oyen yang di chat enggak bang Tauhid bang Tauhid bang Tauhid bang Tauhid ya maka Pak Tauhid Pak Harim ayat berapa Pak Tauhid ayat 1 aja ayat 1 ayat 1 ya ini wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan ala bagimu engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu Allah maha pengampun lagi maha penyayang itu yang ditaharamkan itu apa Pak kalau gak ada tafsiran Pak coba baik begini Bang begini pertanyaan abang tadi saya saya pengen diulang lagi gitu pertanyaan abang tadi apakah Quran itu bisa berdiri tanpa tafsir maksudnya apakah Al-Quran itu bisa dipahami tanpa tafsir sedikit bantu Bang sedikit bantu Bang sedikit bantu Bang itu ayat itu ayat itu asbabun nuzulnya terjadi Pak Ami gak nyambung bukan asbabun nuzul ditanya apakah Quran bisa berdiri tanpa tafsir astagfirullah kami diam dulu lah Pak diam dulu Pak tafsir itu satu-satu Pak tafsir itu dibuat berdasarkan hadis dan asbabun nuzul diam dulu malah ngocet terus aduh aduh ayo tafsir dibuat berdasarkan hadis dan asbabun nuzul Pak Ami pertanyaannya begini apakah bisa Quran berdiri tanpa tafsir bisa 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 cuma pertanyaannya kamu ngerti atau enggak maksud dari Quran itu kamu faham sejarahnya jadi yang diharamkan itu apa saya mau tahu kalau bisa-bisa baik Bang begini nah Nabi Muhammad Nabi Muhammad pada saat itu mengharamkan dirinya atas madu madu itu kan dihalalkan oleh Allah kan itu katanya karena Nabi Muhammad disuruh apa itu kamu baca asbabun nuzulnya kan saya bilang asbabun nuzul itu ada hadisnya Bang Mungkin ada pemahaman-pemahaman kita kan yang beda itulah itulah fungsinya itulah fungsinya ketika kita oh ternyata beda ini pemahamannya disitulah kita untuk terus mengkaji ingin tahu gitu kan belajar sebenarnya apa sih gitu kan jadi baiknya begini Bang untuk Bang Tohid kalau Bang Tohid pertanyaan apakah tafsir itu bisa berdiri sendiri tanpa apa Al-Quran Al-Quran itu bisa berdiri sendiri tanpa ada penafsiran nah begini Bang begini ketika adanya tafsir itu kan sudah menjelaskan bahasanya dia bisa berdiri sendiri karena kenapa dia bisa menafsirkan ayat Al-Quran itu yaitu ada ilmu ada satu ada ilmu satu dia ada 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 kedekatan gitu kan ada pengetahuan gitu kan ada pengetahuan dengan tentang kejadian kayak dibilang Bang Fahmi sahabun nuzul baik baik saya jelaskan surat At-Tahrim ayat 1 ini surat At-Tahrim ayat 1 ini kalau Bang Fahmi tadi membahasnya kan tentang madu yang diharamkan saya baca nih saya bacakan surat At-Tahrim ayat 1 hai Nabi mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah mengampuni lagi maha penyayang gitu kan ya terus yang diharamkan itu apa Pak baik kalau gak ada tafsir coba tanpa tafsir kalau bisa berdiri sendiri dia kan begini Bang kalau misalnya kita anggap gini Bang kalau misalnya saya bilanglah saya ini awam kan gitu saya kan tidak bisa serta-merta memahami ayat ini tapi ya berarti kan harus butuh tafsir kan Pak berarti kan gini dengan ada buktinya begini Bang maksudnya ada orang yang bisa menafsirkan ayat itu gitu kan ada orang yang bisa menafsirkan ayat itu berarti itu menandakan Al-Quran itu bisa dipahami oleh manusia dengan catatan manusia itu punya bekal ilmu yang cukup dalam memahami Al-Quran tersebut gitu jadi baik itu dalam cakupan ilmunya itu ada 15 dari struktur bahasa dari penggunaan huruf dari ilmu nausarafnya dari ilmu asbabun nuzulnya dia maksudnya gak usah jauh kemana-mana Pak gak usah jauh kemana-mana Pak maksudnya gini oke itu tafsir Tafsir itu ada dua Pak Pak Tafsir itu ada dua lupa satu madu ya betul lanjut ya makanya Tafsir itu kan Bapak bilang udah tahu berarti Tafsir itu pun bisa salah bisa benar kan benar gak Pak Tafsir itu bisa salah bisa benar betul dengan standar ilmu yang berbeda-beda jadi makanya di ayat ini ada dua tafsiran Pak ada yang bilang madu ada yang bilang budak setuju jadi yang mana yang benar kita kalau bisa dengan dua itu budak disitu bang tiga bang kemarin ustaz cuma bilang mana yang benar kalau berapa tiga bang istrinya ya istrinya itu istrinya itu istrinya itu kan dikatakan kepada kiptyah tadi yang budak-budak yang dimerdekakan tadi kan gitu kan istrinya ustaz cuma yang ngomong kemarin atau cuma dapat dari mana ilham Tafsir sendiri dia berarti itu kita jadi sekarang gini kita berpatokan pada yang mana Pak kalau begitu ada dua kalau patokan makanya gini kalau patokannya itu kemana mana yang kita yakini mana yang kita yakini kemudian begini begini bang dengar dulu dengar dulu dengar begini mana yang kita yakini ya kan untuk menceritakan itu kan gitu mana yang kita yakini dalam 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 perkataan Al-Quran tersebut tapi kita ambil 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 nilai nilai apa nilai apa garis besarnya maksudnya begini Allah itu mengharam Nabi Muhammad itu mengharamkan apa yang sesuatu sudah dihalalkan oleh Allah baginya jadi Allah menegur jadi garis besarnya yang diambil yaitu jangan bagi kita nih untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari jangan semerta-merta kita mengucapkan kata-kata sesuatu kepada sesuatu yang Allah sebenarnya telah menghalalkan bagi kita jadi kita gak usah buat mengharam-haramkan misalnya begini contohnya misalnya saya marah atau saya marah pada seseorang terus saya bilang begini kepada istri lah bilang gitu saya tidak akan pernah saya haramkan tanganku ini menyentuh kamu padahal padahal Allah dalam sebuah pernikahan itu jangankan menyentuh menggaulinya saja sudah halal begitu kan jadi jangan suka-suka mulut kita itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik garis besarnya seperti itu pak yang kita ambil nah garis besarnya yang diambil seperti itu yang akan kita amalkan jadi Al-Quran ini kan akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari jadi yang kita ambilkan itu jadi jangan semerta-merta kata-kata kita itu menggunakan kata-kata yang tidak baik yang seharusnya itu bisa halal saja bagi kita terus karena emosi kita karena sifat kesombongan atau ego kita kita hingga mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak perlu dikatakan bilang saja mungkin begini bilang saja misalnya lagi marah udahlah deh gitu misalnya ya abang bentar lah kamu lihat adik lu lah dalam berapa hari tapi tidak jadi maksud bapak ini sekarang yang mana yang kita harus ikutin pak di dalam dua ini kalau kan saya sedikit tambahin bang ya jadi jadi poin dalam ayat itu adalah kita gak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah gak peduli apa itu madu atau itu apapun itu gak peduli poinnya kita gak boleh mengharapkan apa yang telah dihalalkan jadi bukan gak jelas kamu makanya belajar Ashabun Nuzul iya tapi itu madu atau apa atau istri atau buddha jadi gini aja bang dibuat untuk kita yang gak paham hadis gak tau sejarah begitu loh kalau anda tau hadis tau sejarah gak pake tafsir gak masalah cuman kan anda gak tau gak tau Ashabun Nuzul gak tau hadis gak tau sejarah hadis ya anda buta kalau gak pake tafsir ini tafsir dibuat kalau begitu apa yang sudah dihalalkan tidak boleh diharamkan maksud bapak gitu jadi maksud saya begini bang maksudnya begini ya kayak dikatakan mbak Fahmi itu sudah benar ya kita kan kita kan tidak mengambil mengambil sepenggal pemahaman kan gitu saya ulang ketika saya sudah paham pertanyaan abang mana yang akan kita percaya kan gitu dari dua penafsiran tadi yang berbeda mana yang yang betul gitu kan udah kalau mas mana yang betul kan gitu kan mana yang betul nih ceritanya kan mana yang benar yang pertama kalau kita untuk mau benar atau tidaknya karena kita tadi awam tadi ya kan seharusnya kita harus mengkaji lagi harus cari tahu bagaimana pendapat-pendapat dari ustad ini dari ustad ini dari ustad ini sehingga nanti kita bisa menyempuhkan dari sekian pendapat yang kita tanyai pendapat mana yang lebih banyak jadi kita akan meyakini yang mana kan gitu kemudian poin poin terutamanya adalah apa sih kandungan ayat itu apa sih yang yang makna tersirat dari situ apa sih makna ayat itu yang bisa kita amalkan dalam hidup kita itu karena dalam penafsiran itu juga nanti kan dikatakan bahasanya apabila seseorang bersumpah mengharamkan yang halal maka wajiblah atasnya membebaskan diri dari sumpahnya itu dengan membayar kafarat membayar denda maksudnya kan seperti tersebut dalam surat al-maidah ayat 89 nah ada penafsiran penafsiran lagi maksudnya gini tidak berhenti tidak mentok pemahaman itu disitu makanya kita akan sambung lagi pemahamannya mengapa dan bagaimana begitu oke jadi begini pak kalau mau dikaji sistem pemilu suara terbanyak yang menang itu adalah tentang Maria Koptik gini sebentar pak sebentar sebentar karena kenapa saya katakan kalau dikaji kalau diundi lewat sistem pemilihan pemilu itu Maria Koptik semua siranabawiyah itu menceritakan Maria Koptik tidak ada madu yang madu itu hanya ada di dalam hadis ya tapi kalau siranabawiyah tafsir tafsir tabari tafsir tultubi tafsir al-munir tafsir bagowi tafsir al-hadi tafsir jalalain tafsir ibnu khasir jadi kalau dipresentasikan 99% ya penafsir dan siranabawiyah yang 100% itu memilih Maria Koptik lalu lalu bapak mau pilih mana madu atau Maria begini kalau dia gak bisa bedakan antara antara siranabawiyah yang bisa bedakan itu itu dua hal yang berbeda loh jadi begini lebih merungking lagi berarti memang tidak ada dasar yang menjadi suatu acuan yang benar-benar menjadi petunjuk karena semua ragu mau tafsir bisa diragukan mau hadis bisa diragukan mau sirah bisa diragukan jadi apa yang menjadi dasar kalian selalu mengutip hadis selalu mengutip siranabawiyah selalu mengutip tafsir sedangkan di satu sisi sedangkan di satu sisi ada ada keraguan-keraguan kalian atas tafsir atas siranabawiyah menurut siapa menurut siapa keraguan bang itu menurut Abang saya tidak ragu saya tidak ragu dari tadi menurut Abang ragu saya paham itu kan Abang berasumsi Abang berasumsi bahwasannya kami sangat ragu pertanyaannya saya tak ragu tenang-tenang kalau salah satu mengatakan madu kalau salah satu mengatakan madu salah satu mengatakan maria itu ragu sekarang kan saya sudah bilang dari awal saya sudah bilang dari awal Keyakinannya itu kan balik kepada kita Loh itu artinya Artinya begini pak Literatur anda Iya literatur anda Baik hadis Baik tafsir Menurut bapak ini Menurut bapak ini yang apa Madu atau Maria Kiptia Maria Kiptia Saya jawab Kalau saya meyakini Seluruh buka aja bang Malik Itu yang si Maria nya itu dimana Tunggu satu satu Pak Badut gimana dulu Kalau saya Kalau saya orang awam Yang kajiannya tidak cukup Kajiannya yang tidak cukup Hanya membaca dari dua Yang berbeda tadi Maka saya meyakini garis besarnya Meyakini garis besarnya yaitu Yang mengharamkan Sesuka-suka kita Mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Oleh Allah itu Allah sangat marah Apa itu yang diharamkan itu pak Perbuatan Perbuatan yang telah dihalalkan oleh Allah Terus kita haramkan Budak atau madu Budak atau madu maksud saya Begini Jadi bapaknya ragu sekarang Saya tidak ragu Saya tidak ragu Saya tidak ragu Poinnya bukan bendanya itu Kalau yang diharamkan itu Pasti ada objeknya yang diharamkan Ada Kalau tidak Tidak mungkin ada objek yang diharamkan itu Nah Begini bang Itu lebih bingung Itu lebih bingung Abangku 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 Saya kan Saya kan yang menggaris Baik Gini Saya Saya Kan abang yang bilang ragu Saya tidak ragu Abang yang Abang yang Bapak Bapak yang tidak berani jawab Itu Tentang madu Atau tentang budak Itu saja bapak bingung Mau jawabnya Gitu Jadi saya juga bingung Jadi mana yang pasti Kan abang yang berasumsi Jadi apa Menurut bapak itu madu atau budak pak Menurut bapak itu madu atau budak Ya udah Menurut bapak itu madu atau budak Saya 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 memahami Saya memahami ya Saya memahami Itu asal perbuatannya Ya menurut bapak Saya cuma tanya Menurut bapak Itu ayat tentang madu Atau tentang budak Yang saya ngambil garis besarnya itu Perbuatannya Bukan objeknya Jadi yang saya ambil garis besarnya Ya udah Marik Mariknya lu ayah ngomong dah Mariknya Yang saya maksud bang Yang Yang saya ambil garis besarnya itu Perbuatan Jadi bukan kata bendanya Bukan objeknya Yang saya ambil itu Perbuatannya Bukan objeknya yang saya ambil Makanya tidak ada keraguan pada saya Jadi objeknya itu apa Pak? Haramin apa itu Pak? Perbuatan Perbuatannya Bang Kalau kita tidak tahu Itu madu atau Atau budak Begitu loh Bagaimana kita bisa tahu Itu yang diharapkan Lagi pula Madu Lagi pula Bang Madu Menurut Fahmi itu madu Tafsirannya Bang Iya menurut Fahmi itu Madu atau budak Kenapa? Kalau saya yakin madu Madu Oke kita bukanya tiga Dua sama tiga Coba Fahmi tahu itu madu Dari mana Fahmi? Ada penafsirannya ada Bang Ada penjelasannya juga Budak juga ada Ada perempuan ada madu Jadi Bang Badut Tati-tati ragu Sekarang bilang Fahmi madu Didukung Jangan ragu Pak Kan saya bilang Ada juga penafsiran tentang madu Gini aja Bang Bang Badut Bang Badut Suruh dia buka data aja Bang Bang Suruh dia buka data Buka ayat duanya Malik Buka ayat duanya Biar itu sama ayat tiganya Biar dia tahu Itu madu atau bukan? Lebih masuk akal yang mana? Madu atau budak Buka 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 Bang Malik Tidur Tersadarkan Tersadarkan Buka Buka apa? Altarim itu Oh Altarim ayat Ashabun Ujulnya Atau apanya? Itunya aja Ayatnya aja dulu Gak apa-apa Tafsir Quran Dipermasalahkan Ayatnya Saling bertentangan Bang Malik Bang Malik Bang Malik Bang Malik Biasa jam sini Makan malam dia Oh makan Yang memujuk Daud Satunya bilang Tuhan Yang satunya bilang Iblis Itu gak dipermasalahkan Itu isi ayatnya Kenapa Bang Fahmi? Bang Fahmi Kenapa? Fahmi Kamu jangan mulai framing Gak apa-apa saya ngomong Bang Fahmi Gak apa-apa saya ngomong Bang Fahmi Tuhan ada Tuhan kan Gak apa? Ngendumul sendiri gitu Tahrim ayat 1 Iya Pak Amin selalu begini nih Dia mancing-mancing Wahai Nabi Mengapa engkau mengharamkan Apa yang dihalalkan Ayat 2 sama ayat 3 Dihalalkan Allah bagimu Saya ulang ya Wahai Nabi Mengapa engkau mengharamkan Apa yang dihalalkan Allah bagimu Engkau ingin menyenangkan Hati istri-istrimu Dan Allah Maha pengampun Maha penyayang Sungguh Allah Memwajibkan kepadamu Membebaskan diri Dari sumpahmu Dan Allah Adalah pelindungmu Dan dia Maha mengetahui Maha bijaksana Dan ingatlah Ketika secara rahasia Nabi membicarakan Suatu peristiwa Kepada salah seorang istri Hafsah Lalu dia menceritakan Peristwa itu Kepada Aisyah Dan Allah Memberitahukan Peristwa itu Kepadanya Nabi Lalu Nabi Memberitahukan Kepada Hafsah Sebagian Dan menyembunyikan Sebagian yang lain Maka ketika dia Nabi memberitahukan Pembicaraan itu Kepadanya Hafsah Dia bertanya Siapa yang telah Memberitahukan Hal ini Kepadamu Nabi menjawab Yang memberitahukan Kepadaku adalah Allah yang Maha mengetahui Maha teliti Jika kamu Berdua Bertobat Kepada Allah Maka sungguh Hati kamu berdua Telah condong Untuk menerima Kebenaran Dan jika kamu berdua Saling bantu Membantu Menyusahkan Nabi Maka sungguh Allah menjadi Pelindungnya Dan juga Jibril Dan orang-orang Mukmin yang baik Dan selain itu Malaikat-malaikat Adalah penolongnya Ya ya cukup Berarti gini Kalau itu madu Apa perlu Malaikat dan Allah Menolongnya Hanya gara-gara madu Itu berkembang lagi Pertanyaannya Bagaimana Bagaimana Iya Kalau itu Masalah madu Apa perlu Harus dibela Dengan malaikat Madu Masalah madu Makanya Bang begini Ya kan Kan saya udah bilang Garis besarnya Itu adalah Perbuatannya Jadi Pengharaman Atau penghalalan Sesuatu itu Itu bukan Haknya Nabi Makanya Allah langsung Menegur Nabi Di ayat itu Makanya saya bilang Garis besarnya itu Yaitu Perbuatan Yang kita lihat disini Dan Tentang perbuatan itulah Yang akan kita amalkan Sehari-hari Jangan sesuka kita Gitu kan Yang pertama ya Jangan jaga ucapan kita Yang kedua Yang kedua Bahasanya Dari Dari cerita ini Dari Dari ayat ini Bahasanya Kita bisa Bisa berpikir Pengharaman Dan penghalalan Itu bukan sesuka-suka Nabi Tapi semua ada dasarnya Begitu bang Jadi itu perbuatan Jadi bukan fokus ke objeknya Oke Bapak kan ngomong Udah panjang Sekarang kita lihat As Babu Nuzul Tadi yang si Pahmi ngomong Coba kita buka Altarin 2 itu As Babu Nuzulnya apa Buka-buka Siapa yang bisa open Bang Tersadarkan Buka-buka Buka As Babu Nuzul gak Tersadarkan Ini dari Imam Altabarani Meriwajikan Tentang sanat Yang lemah Dari Abu Hurairah Yang berkata Suatu ketika Rasul Menggauli Maria Seorang budak wanitanya Di rumah Hafsa Tiba-tiba Hafsa muncul Dan mendapatkan Maria Tengah bersama Rasul Hafsa lalu berkata Wahai Rasul Kenapa harus di rumah saya Tidak di rumah istri-istri Engkau yang lain Rasul lalu berkata Wahai Hafsa Mulai saat ini Haram bagi saya Untuk menyentuhnya Kembali Rasul Karena ucapan saya ini Dari siapapun Akan tetapi Ketika Hafsa keluar dari Dan bertemu dengan Aisyah Ia lantas Membocorkannya Allah lalu menurunkan Wahyu pertama Wahai Jibril Mengapa engkau Mengharamkan Apa yang dihalakan Allah bagimu Ribaikan dengan Sanat yang sahih Dari Ibnu Abbas Yang berkata Ayat 1 Wahai Nabi Mengapa engkau Mengharamkan Apa yang dihalakan Allah bagimu Berkata dengan Budak wanita Rasulullah Jadi ini Riwayat itu Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu Sahabat terdekat Nabi Dia lebih Kompeten Lebih tahu Pasti Daripada yang Penafsir-penafsir yang lain Dia aja udah ngomongin Tentang budak Sekarang apa Mana lebih terpercaya Ibnu Abbas Atau yang penafsir yang lain Menurut kamu Tapi dari awal Abang baca Sanatnya lemah ya Itu kan Itu yang atas Ini Ibnu Abbas Lain lagi Ada dua Tapi kalau berbicara Seperti ini Tentang madu Bukankah di Anahal Dikatakan madu itu Juga bagus Untuk kesehatan Jadi masalahnya Bang Tersadarkan Bagaimana Kalau menurut saya Nggak mungkin Disitu diharamkan Madu Karena Di Anahal 68 Dan Tuhan Menghilangkan kepada Lebah Buatlah sarang di gunung Di pohon-pohon kayu Di tempat-tempat Yang dibikin manusia Kemudian makanlah Dari segala macam Buah-buahan Lalu tempuhlah Jalan Tuhanmu Yang telah dimudahkan Bagimu Dan dari perut lebah Itu keluar minuman madu Yang bermacam-macam Warnanya Di dalamnya terdapat Obat yang menyembuhkan Bagi manusia Sungguh pada Yang demikian Itu benar-benar Terdapat tanda Kebenaran Kebesaran Allah Bagi orang-orang berpikir Jadi kalau madu Terdapat obat Yang dapat menyembuhkan Menurut saya Mustahil diharamkan Itu tertulis Di Anahal Ayat 69 Bang Badut Saya izin jawab ya Jadi Ini Belum mengerti Dia itu Jadi ayat itu Yang dipermasalahkan Adalah Sikapnya Nabi Muhammad Yang mengharamkan Sesuatu Yang dihalalkan Bukan mengharamkan madunya Bukan Masalahnya Nabi Muhammad Mengharamkan Sesuatu yang dihalalkan Itu yang ditegur oleh Allah Bukan objeknya Bukan madunya Bukan buddhanya Gitu loh Sekarang apa sih Yang diharamkan itu Nah apa yang dihalalkan Dan diharamkan itu Itu banyak Kalau Kalau disini Gini Kalau di ayat ini ya Pertanyaannya mungkin Ini kan tentang di ayat ini Jadi kalau Ada pen Kalau yang abang baca Itu penafsiran Tanya berarti Tentang madu Ya kan Ada kalau Kalau abang tersadarkan Tadi tidak percaya Itu tentang madu Lebih percaya kepada buddhanya Ya kan Itu pulang balik Kepada abang sendiri Abang mau percaya yang mana Karena yang Kalau saya Gini Kalau yang Karena yang saya ambil Ya Karena yang saya ambil Ini adalah garis besarnya Garis besarnya Yaitu Dari kisah ini Faedahnya apa sih Yang dapat kita ambil Jadi bukan masalah Madunya haram Istrinya haram Bukan Bukan objek Ya gak ada istri pak Budak pak Disini pak Budak dan madu doang Ya tapi tadi kan Ada yang bilang istrinya lagi Kan dari perkataan kalian Tadi Mana ada istri Budak Tadi ada yang sebut Katanya Dibilang dua Ya itu kan menurut Jum'ah Emang Jum'ah itu penafsir pak Penafsir baru Ya kan Saya kan bilang Saya bilang Ya kita ngomong yang ada aja Yang ada di ini aja Di Quran aja Di Asbah Bunusul aja Cuma dua itu Berarti tentang kipti Kiptiah ya kan Mereka kiptiah dengan Madu Kan gitu Jadi kalau Kalau kan saya bilang Garis besarnya Apa yang bisa kita amalkan Apa Apa yang bisa kita ambil Jadi bukan objeknya Masalah madunya Masalah ributnya Ngapain saya harus meributkan Madu atau enggak Atau benda Berarti Bapak itu Nggak tahu dong Apa yang dihalalkan Dan apa yang diharamkan Kalau begitu Kalau nggak tahu Sesuatunya itu Yang dihalalkan Dan diharamkan itu Perbuatan Perbuatan Perbuatannya Abang bolak-balik ini Perbuatan ininya Perbuatan Perbuatan dari Nabi itu Yang ditudur Allah Bang Malikul tidur ya kak Belum Belum selesai Bang Malikul tidur ya Belum Karena menurut saya Disitu ada Ketidakjelasannya Tentang apa yang diharamkan Tapi tiba-tiba Berbicara mengenai Hafsa dan juga Perempuan Jadi kalau yang diharamkan Adalah madu Tapi dianahal Dikatakan madu itu Sebagai obat Menurut saya Ini justru Kasiannya nanti Larinya kegini Tidak ada pertentangan Dalam Al-Quran Jadi pada akhirnya Akan bertentang Ketika yang diharamkan Adalah madu Sedangkan madu sendiri Adalah obat Bang Ini bukan masalah itu Madu itu Itu bukan masalah madu Haram Perbuatannya yang ditegur Gini loh bang Gini loh bang Ya kan Jadi kalau misalnya Ini bang Ini ceritanya Abang Anak saya nih Bang tersadarkan ya Bang Fahmi Anak saya Bang tersadarkan Anak saya Terus saya bilang Saya kasih nih Bang Fahmi Ini ada duit Saya bilang gitu kan Ini ada duit Kasih jajan untuk Bagi dua nih ya Terus Bang Fahmi ambil Kesimpulan sendiri Padahal ini memang bisa Kalau mau dibagi dua Silahkan Mau dibagi dua Silahkan Terus bang Fahmi Gak mau bagi Kisah kesimpurnaannya Bagaimana itu bang Gak jelas dong Ayat ini Tentang apa itu Karena kan berbicara ini Kesempurnaan Al-Quran Harusnya ketika Dia tidak berdiri Tidak berdiri Bisa berdiri sendiri Karena disempurna Yang diharamkan itu Harusnya tidak menjadi Dua hal gitu Antara perempuan Atau madu Harusnya yang diharamkan Langsung gitu Diharamkan Kamar Atau apa gitu Jadi lebih jelas gitu Kan ada ayat-ayat Yang diharamkan Apa-apa aja nanti Bang Iya Yang diharamkan Maksudnya ada ayat itu Pak Ya muta dihalalkan Pak Benar Saya setuju muta dihalalkan Maksudnya diharamkan Itu kan dikatakan Diharamkan Tapi Hanya tanda tanya gitu Tidak menjelaskan Apa yang diharamkan Tapi di bawahnya itu Berbicara dua orang istri Bang Kalau Kalau yang dari cerita Kiasan saya tadi Tentang uang jajan tadi Dengan perilaku Bang Fahmi Yang seharusnya Kasih jajan Ketersadarkan tadi Itu yang Yang jadi masalah besarnya itu Yang saya marahin Tentang Jumlah uangnya Tentang uangnya Atau perilaku Bang Fahmi Itu yang seolah-olah Suka-suka dia mengatur Gitu loh Kira-kira saya marah Dia mau buang Uang itu buat apa dong Pak Dia buang uang itu Buat apa Enggak Yang saya marahkan Yang saya marahkan Ya kan Yang saya marahkan itu Kan tentang perbuatannya Suka-suka Iya Emangnya si Fahmi itu Buang-buang uang Bapak Dibuang-buang di jalan Begitu kan Bukan juga Nanti ditafsir lagi Nanti Mana yang gak dikasih Iya berarti kan harus ada Bapak Mengerang orang Sesuatu Pasti ada sesuatu Yang gak boleh dilakukan dong Pak Gini Gini Pak Bapak jangan makan babi Bapak jangan makan babi Kenapa? Karena babi itu najis Nah itu kan seada Objeknya Kenapa diharamkan? Ya karena babi najis Nah itu kan itu Harus ada ininya Pak Baru jelas Kok gak susah kita Gak tau Babi haram Kenapa? Gak tau Yang penting haram Gitu doang Kan jadi gak selesai masalah ya Pak Gini loh Bang sekarang Sekarang kan gini Bang Sekarang Masih buruk-buruk gak paham itu Buruk-buruk gak paham itu Gak apa-apa Jadi begini Masalah abang tadi tidak percaya Itu kan abang yang tidak percaya Kenapa abang tidak percaya? Bapak ini malahan jadi ambigu buat saya Dia ambigu buat abang kan? Karena di tafsir di asbamunudu itu ada dua Cuman Bapak bukan ngomongnya diantara dua itu Bapak membuat tafsir baru Gini Itu yang saya maksud Baik gini Buat abang ambigu Buat abang tahu itu ambigu Siapa lagi yang ambigu? Siapa lagi yang ambigu disini? Buat abang tersadarkan ambigu? Gak saya tanya Kalau saya emang ambigu Karena antara dua Madu atau budak Itu doang Baik Kalau buat saya kan tidak ambigu Karena yang saya ambil itu adalah garis besarnya Nah kenapa bang Bang Tauhid ambigu Sekarang Bapak tahu dari mana itu? Sekarang Bapak ambil garis besarnya itu madu atau budak? Makanya dengar dulu Selesai Saya selesai Gini gini Itu cuma dua pidian pak Budak dan madu Kok Bapak lari ke yang Yang gak ada di tafsiran pak Menurut saya Dan ketika petunjuk itu Sudah ada Itu perbuatan Bukan objek Jadi gini bang Bang Tauhid Saya ulang lagi Saya ulang pelan-pelan Saya ulang pelan-pelan Bang Tauhid Buat bang Tauhid Bentar Gini pak Gini pak Jadi ketika Kawan-kawan muslim Islam Berharap Hadis Tafsir Dan Sira Nabawiyah Adalah petunjuk Yang juga menjelaskan Tentang Quran Dan tentang Muhammad Lalu disana Ditemukan Ada dua pendapat Maka itu secara Setemta Itu gugur Baik Begini bang Itu Begini Begini pak Ini kita berbicara Tukan tafsirnya Bukan layarnya Begini ya bang Begini ya bang Kan saya baca ini As babunnya juga sama kan As babunnya juga Sama kan as babunnya Baik 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 Begini bang ya Saya baca ini Asinya begini pak Sebentar pak Artinya Allah Memang hujannya Tidak jelas Saking tidak jelasnya Umat Islam Dalam kebimbangan Itu pak Poinnya Yang bimbang siapa Makanya saya tanya tadi Saya tanya disini tadi Yang bimbang Berarti bimbang itu pak Disini Yang saya tanya dulu Disini yang bimbang Dari penjelasan itu Yang bimbang siapa Saya tanya dulu Saya Saya Tauhid bimbang Siapa lagi yang bimbang Saya enggak Kalau taksirnya itu Ada dua pak Ada dua pilihan pak Itu secara Kita langsung Mengindikasikan Bahwa ada Kebimbangan Baik Yang bimbang saya tanya Yang bimbang siapa disini Oke gini gini pak Biar kita klop Atau jawaban deh ya Ini ada Asbabunuzul dua nih Satu tentang madu Satu tentang mariah Yang benar yang mana Asbabunuzul itu Ayo Bisa dua-duanya benar Enggak mungkin Enggak mungkin Satu kasus dalam Dua asbabunuzul Sebentar bang Enggak bang Enggak ada Namanya turun ayat satu Dengan dua asbabunuzul Iya Poin dari ayat itu Apa Pengharaman objeknya Atau teguran Perbuatan nabi Yang mengharam Bapak tahu Asbabunuzul kan tadi pak Bapak kan udah ngomong Asbabunuzul Apakah satu ayat itu Turun dengan dua Asbabunuzul Dan kejadian yang berbeda Berbeda atau sama Itu asbabunuzul Sekarang gini pak Nah Kita tahu Kepulajarannya Yang jadi bermasalah Mengharapkan Perbuatannya Perbuatannya Nah sekarang Yang menentukan Haram Maria Koptiknya Atau mudahnya Dulu Kita baru Mengerti Pelajarannya Apa Maria dan Madu Itu objek Yang dipermasalahkan Iya Sekarang Mungkin gak Satu kasus Ayat Bisa turun Bisa turun dengan dua Asbabunuzul Baru mengerti Oh pelajarannya Ini loh Kita Diharapkan oleh Dengan madu Diharapkan dengan Ini kan udah Pelajarannya Namanya udah Asbabunuzul Mau madu Sebab Sebab turunnya ayat Itu kan ada Sebab turunnya ayat Asbabunuzul Berarti yang mana Sebabnya itu Yang mana Sebabnya coba Yang mana Sebabnya Kedua objek ini Kedua objek ini Memiliki Tensitas yang sama Jadi Sebabnya yang mana Kalau gitu Menegur Perbuatan Nabi Muhammad Jadi Sebabnya itu apa Sebab turunnya Itu kena Karena apa Kalian 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 Sekarang bapak pun Gak bisa jelaskan Itu sebabnya Yang mana Turun ayat itu Jika madu Dilarang Sedangkan madu Jadi obat Menurut saya Mustahil madu Diharamkan Ini bang Tersadarkan gak ngerti Kamu gak nyambung Tahu gak Ya karena Disitu hanya ditulis Diharamkan Tidak ditulis Diharamkan Apanya Kalau Nabi Muhammad Mengharamkan madu Menurut saya Beliau Mustahil Mengharamkan Sesuatu yang Sudah Allah Katakan Baik Gini ya Kamu umur berapa Mengatakan Pak Tahu Kamu Mengatakan Bro Tersadarkan Kamu Umur berapa Kamu Gini Jangan karena Kita Beda iman Lalu Tidak ada Ahlak Ya Memangnya Pak Mi umur berapa Kamu ada yang salah Bang ya Iya Pak Mi umur berapa Terserah saya Ini Pak Mi umur berapa Kamu ngomong Sesuatu Asbabun itu Cuman kamu gak tahu Yang mana Yang benar Asbabun itu Kamu gak ada Kepastian Asbabun itu Turun yang mana Yang benar Iya Iya Kamu bisa Pastiin gak Yang mana Turunnya Asbabun Usul itu Saya tanya Bukan Asbabun Usul Kita ngomong Asbabun Usul Yang mana Asbabun Usul itu Turun Ke yang mana Apapun Ke yang madu Atau ke yang maria Asbabun Usulnya Ini perbuatan Berarti ada dua Menghalalkan Bukan objeknya Kejadiannya Berarti ada dua tempat Kejadian itu Ada dua tempat Atau satu tempat Abang 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 Emang Turunnya ayat Itu kan Sebab turunnya ayat Itu pada saat Madu Atau pada saat Maria Itu kan yang harus Kita cari tahu Dulu dong Abang Ya silahkan Pak Badut Saya Kalau saya bacakan Cerita lah Cerita ya Asbabun Usulnya Saya bacakan Panjang ya Kalau mau dengar Jadi nanti jangan Terlalu panjang Katanya Nanti kalau Terlalu pendek Ah gak jelas Kalau saya panjang Bacanya nanti Ah kepanjangan Jadi disini kan Cerita madu Meminum madu Ini kecemburuan Di dalam Di dalam ini Di dalam ini Di dalam masa ini Ada kecemburuan Bapak ngomong begini Dalam Asbabun itu kan Sebab turunnya ayat Setuju gak Pak? Iya Iya Sekarang turun ayat itu Pada saat bersamaan Atau beda Satu tentang madu Satu tentang mariah Nah gitu Sama Bareng-bareng gitu? Bareng Sama Sama Ya sama Oh jadi sambil Menghitungin budaknya Sambil madu gitu? Kan abang kan? Itu kan abang Kalau sama Berarti kan begitu Menurut Bapak Habis gimana kalau gak? Jadi gini Jadi gini Kalau saya nanti cerita pendek Abang bilang Bukan Kita jangan merucut Ke jauh-jauh dulu Pak Ini ada dua asbabun uzul Yang bener yang mana? Sebab turun Kok dua? Yang bilang dua siapa Bang? Satu tentang madu Bener? Satu tentang mariah Bener? Jadi gini ya Itu dua atau satu Pak? Itu dua atau satu? Satu Satu Itu dalam satu kisah Jadi sambil Mudak sambil dimadu gitu Mudak dimadu Gitu maksudnya Ini saya baca cerita boleh? Saya baca ceritanya Ceritanya boleh? Asbabun uzul aja Langsung baca asbabun uzul aja Pak Iya ya Asbabun uzul Saya lagi asbabun uzul ya soalnya Baik Saya bacakan ya Nanti kalau madu Pak Saya punya data Baik Baik gini Gini Saya baca Saya baca kisahnya Disitu tersebut Sekali dua Atau satu-satu cerita Dalam satu kisah itu Sekali dua tersebut Atau satu-satu Kisahnya Bismillahirrahmanirrahim Al-kisah Kisahnya dimulai dari Syahidah Hafsah Dan Syahidah Aisyah Istri Rasulullah Yang merupakan Putri dua orang sahabat besar Syahidina Umar Dan Syahidina Abu Akar Meskipun keduanya Ialah manusia biasa Namun Allah menjadikan kisah mereka Menjadi proyek pilot Dalam memperbaiki Suatu kesalahan Yang ada di masyarakat Pada saat itu Ini panjang nih ceritanya Kalau mau dengar gak apa-apa Syukur Alhamdulillah kan gitu Karena biar jelas Satu kisahnya tau gak Sebagai wanita Sealim-alimnya Para istri Rasulullah Pasti punya perasaan Cemburu juga Ya Pasti punya perasaan Cemburu juga Dalam suatu Periwayatan dari Ibn Abbas Ia berkata Saya bertanya Kepada Omar bin Al-Khattab Tentang siapa Kedua perempuan itu Ia berkata Aisyah dan Hafsah Dia mengawali cerita tentang Ummu Ibrahim Ummu Ibrahim ini Yaitu Mariah Al-Kityah Yang digauli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di rumah Hafsah Pada hari Pada harinya Gitu kan Maksudnya pada hari Giliran si Hafsah ini Si Maria Lalu Hafsah mengetahuinya Hafsah lalu berkata Wahai Nabi Wahai Nabi Allah Engkau telah memperlakukan saya Dengan perlakuan yang tidak Engkau lakukan kepada Istri-istrimu Yang lain Pada hari Pada hari saya Maksudnya pada Pada jatah dia Rumah saya Dan di atas tempat tidur saya Nabi berkata Senangkah engkau Bila saya mengharamkannya Dengan tidak menggaulinya lagi Maksudnya begini Jadi Nabi itu berkata Karena Nabi itu Pengen menyenangkan hati Istilahnya Kita bilang Ngerayu ya Ngerayu supaya pasangan kita Kan kita ada beberapa pasangan Supaya si Siapa tadi Istri Nabi yang satunya tadi Jangan ngambek Kan gitu Lalu tanya Senangkah engkau Bila saya mengharamkannya Dengan tidak menggaulinya lagi Ia menjawab Baik Haramkan dia Katanya kan Haramkan dia Haramkan si Kiptia itu Untuk digauli Sama Nabi Muhammad Haramkan dia Nabi lalu berkata Janganlah engkau katakan hal ini Kepada siapapun Nah kan Tetap si Hafsah mengatakannya Kepada Aisyah Jadi cerita nih Keributan-keributan Masalah rumah tangga ini Diceritakan ke yang lain lagi Itu Masalah itu aja Kemudian Allah Kemudian Allah memberitakan hal itu Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu menurunkan ayat Ya ayuhan nabiyu Limatu harimu Wahai nabi Kenapa engkau mengharamkan Dan seterus-seterusnya Tadi ayat tadi kan Dalam riwat lain Dikasihakan Bahwa Saidah Hafsah Dan Aisyah Merasa cemburu Dengan Saidah Ini masih tentang Hafsah Dengan Saidah juga Ceritanya gitu kan Tapi Kecemburuan inilah Yang akhirnya Membuat mereka gelap mata Lalu menyusun skenario Agar Rasulullah Tidak lagi menghujungi Si Kiptiyah Disebukan bahwa Rasulullah Kerap singgah Ke kediaman Saidah Maria Untuk sekedar minum madu Kesukaannya Nah itu masih satu Kiptiyah dengan madu Itu masih satu cerita Sekedar minum madu Sekedar minum madu Yang selalu tersedia Oleh sang istri Walaupun hanya sekedar Mencicipi madu Mencicipi madu Gitu kan Nah yang jadi permasalahannya Orang ada yang menyimpulkan Atau memisah-misahkan Ini tentang Menggauli Menggauli si Kiptiyah Maria tadi Maria Kiptiyah Atau tentang madunya Padahal itu satu cerita Oke Udah Udah gini Udah pak gini Jadi gini Alasan disitu madu Kan disitu ada penjelasannya Bau Mulutnya bau Memang di madu Mana yang bau pak Ini gak logis Ini kan Ini berarti kan Kita cari cerita baru lagi nih Iya Gini pak Karena begini ya Di dalam satu hadis Muhammad mengatakan Madu Itu manfaatnya banyak Bagaimana pula Manfaatnya banyak Lalu diharamkan Lalu begini ya Abangku Abangku Abang berarti gak nangkap dari cerita ini Enggak Jangan Bang Badut Saya boleh Bang Badut Saya mau kasih tau sebentar ya Jangan ikuti alur mereka Saya sih boleh Selesai Buat pertanyaan baru lagi Buat pertanyaan baru lagi Begitu Enggak apa-apa Bang Badut harus ini Harus tau Saya ngerti Enggak apa-apa Mereka buat pertanyaan baru Ya iya Jadi ketika udah terjawab Ah cari lagi pertanyaan baru Begitu terus Enggak ada habisnya Sekarang kita tanya ke dia Gantian Begitu dong Enggak apa-apa bang Begini Berarti kan mereka Saya nganggap mereka ingin belajar Gitu kan Tanya ayatnya dia Gantian Enggak apa-apa Jadi Saya nganggap mereka ingin belajar Enggak apa-apa Jadi maksud saya begini bang Jadi maksud saya begini Saya sudah bilang Saya sudah bilang Ketika ada satu masalah Kita jangan mencampurkan Dengan masalah yang lain Untuk menjawab masalah yang sebelumnya Karena kalau kita mencampurkan Satu masalah dengan masalah lain Maka akan menimbulkan Sebuah masalah yang baru Saya sudah bilang itu Tapi Saya gak apa-apa Dengan Dengan gaya Alurung deka Saya terbiasa Gak apa-apa Jadi begini Bang Tauhid Dan Bang Malik Juga Abang-abang yang di Komal Dan di bawah semua Jadi Jangan dipisah Cerita tadi kan gitu Tapi yang intinya Dari masalah ini Ini bukan masalah madu Tentang sifat madunya Kalau Abang ingin Membuat cerita baru Tentang pengharaman madu Ini bukan tentang madunya Tapi perilaku Ketika Ketika Nabi Muhammad Baik itu Mengharamkan Kiptiah itu Untuk digauli Atau tentang Mencicipi madunya Gitu kan Tentang perilakunya Itu yang diharamkan Tapi disini Intinya itu kan Ini cerita Cemburu-cemburu istri Ini Cemburu antara Istri-istri Begitu Bang Tapi Hikmahnya yaitu Buasanya Gak sebesarnya lah ya Allah itu Mengharamkan sesuatu Dan menghalalkan sesuatu Dalam Al-Quran tertulis itu Itu bukan kehendak Nabi Muhammad Kenapa kita bilang Bukan kehendak Nabi Muhammad Karena dalam surat At-Tahrim disini aja Sudah ditegur Ketika Nabi Muhammad Mengharamkan Perbuatannya itu ya Menggauli istrinya Perbuatan Bukan istrinya yang diharamkan Atau Perbuatan Mencicipi madu Bukan madunya yang diharamkan Maksudnya perilaku saya Saya tidak mau lagi Saya haramkan diri saya Untuk minum madu itu Begitu Bang Atau Maria Kiptik Yang dimadu Gitu maksudnya Kalau itu balik ke Abang Kalau Abang memahami seperti itu Karena begini Kalau Abang tadi Saya tanya Bapak bisa pikir Pakai logika gak Pak Ada satu kejadian Pak Gak mungkin dengan Dua sebab yang berbeda Pasti satu sebab Gak mungkin dua sebab Pak Itu udah dijelaskan tadi Itu udah dijelaskan Bang Oke baik Saya contohkan begini ya Saya contohkan pada diri saya nih Ini saya contohkan pada diri saya Kalau Abang gak sadar Dengan cerita tadi Belum paham Saya ceritakan contohnya Saya punya dua istri ini Istri A dan istri B Misalnya Jadi Karena saya sering ke rumah Istri A Untuk Makan kuih Yang biasa memang sudah di stok Sama istri A saya itu Rupanya yang istri B ini tahu Dia cemburu Gitu kan Dia cemburu Karena saya sering ke rumahnya Terus Yang istri B saya ini bilang begini Gitu kan Kenapa pas giliran Pas giliran jatah Ke rumah saya Kamu gak seperti itu Tidak membacakan saya Tidak makan Tidak ada masalah Menggauli Tadi kan gitu Karena menyentuh saya kurang Seperti ini Maksudnya Si B ini Istri saya si B ini Kurang puas mungkin Karena dia ada rasa cemburu Dengan perilaku saya Terus Saya bilang begini Karena Saya malas ini Saya malas Istri saya ngambek-ngambek ini Dan saya ingin melihat dia senang Saya gak suka Lihat istri saya ngambek Yang B ini Saya bilang Terus kenapa dek Saya bilang gitu Jadi adik mau Supaya abang itu gak pernah lagi Makan bolu disitu Atau adik maunya gimana Maunya abang Tidak menyentuh Istri abang yang A Yaudah Abang haramkan Istri abang yang A Abang berjanji gak akan Sentuh lagi Dan abang gak akan Makan kuih bolu dia lagi Abang haramkan Menelan bolu dari dia Gitu kan Jadi sekarang bukan Bolunya Dari istri abang Bener gak Ceritanya Eh dari sahabat abang Yang waktu itu Iya Bapak cerita Gini-gini Bapak Saya gak butuh cerita Pak Kita mendingan berdasarkan Fakta yang ada Di kitab suci aja Asbabun atau Hapsir Gini Pak Yang bilang Maria itu Itu Ibnu Abbas Yang ngomong madu itu Siapa yang ngomong Bang Kan saya sudah bilang Cerita ini Satu Tidak dipisah-pisah Abang memisah-misah Iya Yang cerita masalah madu ini Siapa yang ngomong itu Pak Itu aja udah bertentangan Lupa Karena yang Pasti lebih tahu Ibnu Abbas Sahabat karibnya Muhammad Bener gak Nabi Muhammad Karena dia orang terdekatnya Dia pasti lebih tahu Masalah itu Dibanding Yang Yang bilang Asbabun Uzzul Madu itu Tabarani itu Siapa tabarani Hidupnya emang Sejaman dengan Muhammad Kan enggak Nah Enggak mungkin Dia lebih tahu Daripada Halo ya Assalamualaikum Mbak Faruk Enggak Saya ingin menatapainya Soal madu itu Itu kan Buat-buatannya Aisyah sama Habsyah Ya Biar Nanti Kalau Nabi pulang nih Beritahu Bahwa Dia bau Gitu Nabi beranggapan Ambil dari mana Pak Itu cerita Pak Buatan Aisyah sama Habsyah Tadi kata-kata siapa Kata Moraldi Kan itu Enggak mungkin Dua sebab Itu Pasti Yakin Ya Saya yakin Dan tidak ada Kelaguan dalam cerita tersebut Dalam ayat tersebut Dan tidak ada Dan tidak ada kebingungan Bagi saya kan gitu Makanya saya bilang Kalian disini kan bingung Abang Tauhid bingung gak Bingung lah Bingung Oke Bang Maliki bingung gak Bingung Bang tersadarkan bingung Makanya kalau udah bingung Saya bacakan Ya 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 itu Al-Baqarah Ayat 2 Al-Quran Kitab Al-Quran ini Tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka Yang bertakwa Bertakwa Sambungan ayat ketiganya Yaitu mereka yang beriman Kepada Yang gaib Yang mendirikan sholat Ya kan Dan menafkahkan Seperti yang rejeki Yang kami anugerahkan Kepada mereka Kenapa Saya tidak bingung Kenapa Bang Faruk tidak bingung Kenapa Bang Fahmi tidak bingung Kenapa Muslim tidak bingung Dan kenapa Muslim itu percaya Dengan cerita itu Dan mampu mengambil Apa Makna Makna Yang bisa diterapkan Dalam hidupnya Karena kami beriman kepadanya Bang Tauhid kan tidak beriman Kan bingung jadinya Pak Ini bukan masalah Itu kunci terakhirnya Dari jalur cerita aja Udah membuat saya Jadi terpecah Kenapa ada dua cerita Dengan satu Dua asbab Satu cerita Dengan dua asbab Nuzul aja Itu udah memingung Dimana-mana Satu cerita Satu asbab Nuzul Sebab turunnya ayat Itu asumsi anda Itu Asumsi anda Itu jelas Padahal Padahal kan saya sudah baca tadi Ceritanya itu satu cerita Abang buat cerita baru Abang mengarah Itu tuh Ada Pak Itu dua cerita Dua riwayat Yang kuat itu Gini-gini ya Kawan-kawan Itu kan Saya sering buka Gini Dua riwayat Bukan Apa Dua cerita Bukan dalam satu riwayat Jadi tiap-tiap Periwayat Itu satu cerita Periwayat A Menceritakan Maria Periwayat B Maria Lalu periwayat C D Menceritakan Madu Gak ada Tidak ada periwayat Yang menceritakan Satu periwayat Itu diceritakan Sekaligus Madu dan Maria Gak ada Nah itu Bang Itu saya baca Yang saya ceritakan tadi Itu apa gak nyambung Ceritanya tadi Atau saya harus Bacakan kisahnya Sampai habis Untuk berapa Untuk satu malam Sampai pagi Saya bacakan Itu cerita yang panjang Bapak dapat dari mana Bapak dapat dari mana Asbabun usulnya Kita udah pernah baca Pak Saya itu baru ulang-ulang kali Setiap Saya banyakan Kalau abang baca Baca di mana Bang Malikil Coba tunjukin Baca di mana Kamu Emang ada Asbabun usul itu Asbabun usulnya Langsung Bentar saya Sudahnya saya sudah Abang yang gak bisa memahami Bagaimana Bagaimana Saya nyalain Laptop ya Bukain aja Asbabun usulnya Biar di orang Lebihin Kita ngomong Berdasarkan Gak berdasarkan fakta Kita kan ngomong Pakai fakta Bang Malikil Sekali-kali Pegang Bentuk Hadis aslinya dong Jangan dipakai Ilmu internet gitu Biar lebih jelas Kalian punya Hadis asli Kalian punya gak Hadis asli Kalau punya Hadis asli Kita uji Kalau punya bro Kita uji Kalau berbeda Saya akan hapus Semua Bener Saya sudah uji Dengan Saiz Tentang kitab Apa Ada berapa kitab Yang kita uji Sama isinya bro Bahkan dia kaget Yaudah Gini loh Gini loh bang Karena sumber Gini pak Gini pak Karena sumber Yang saya ambil Kitab-kitab Yang saya ambil Saya download Itu bukan sumber Kristen Islamnet Iya Baik Gini aja bang Abang ambil dari Islamnet Baik gini aja Yang jadi masalahnya Abang ingin menjelaskan Abang ingin menekankan Yang mana sih Gitu kan Madu Atau Si ketiga Tadi Maria Saya nanti buka laptop ini Gini 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 bang Gini Gini Itu akan berputar-putar disini Gini Kalau abang berasumsi Itu ada dua Ya silahkan Abang dua kan Kami berasumsi Itu satu cerita Ya kan Dua cerita itu Dalam satu kisah gitu Gak ada itu Bukan dua kisah Tapi satu kisah Sampai bagi kalian Oke Terima kasih